Mau kalah Thunderbird dia akan menutup nyawa siapapun Yak HPnya nanti di bawah 20% tentunya Dan Ini dia Ini dia Game yang ke-6 teman-teman Yes kita masuk aja ke game yang ke-6 Bersama dengan aku Oranina dan juga ada Gaban Di sini ya Celestrioma yang bimbang Dan yes Katanya ini Casternya mau cepet-cepet lebaran Terlalu banyak minta maaf Terlalu banyak minta maaf Dan yes di area atas Might golem sudah diinisiasi aja Tapi Kuanghai mencuri Creep jungle yang ada Gak mau memberikan makan kepada Zepis disini Termasuk juga dari VGaming langsung aja Salam-salam sedikit Loon-loon Memberikan maju ke depan disana Mereka satu buah salam Kepada Bert LB Ini C-nya bisa sih nge-counter Superman sih Apalagi kalau ntar itu jadi Frost Cape Kalau dia buat Frost Cape ya Itu makin nge-counter banget Dan oke Satu buah tarikan dari that side disini Han ketarik Gak dipakai flickernya Setu buah keputusan yang wise Oke sorry purify ya Purify Jadi dari Han makanya purify Kita pakai flicker Dan ini bisa jadi informasi juga sih Jadi Lu kalau mau all-in ke arahan bisa gitu Bisa Sebelum dia aktif mencet ultimate-nya Lu semua skill resource Arahin aja ke Han gitu kan Dan yes Itu dia Kai Manfaatkan pasifnya juga Untuk membersihkan semua creep yang ada Tidak terjadi fight besar Sementara di area bawah Masih sembunyi-sembunyi aja Dan rotasi dilakukan Three main rotation Dari Vee Gaming Leduo Berbahaya sekali posisinya Apabila dipaksakan disana Skin to land yang sangat cantik Digunakan disana Sangat tampan tentunya ya Aura Tampan dan berani Tampan dan berani Pastinya untuk to land ya Dan ini harusnya dapat informasi juga Untuk teman-teman one team Kalau Han nya ini selalu ke arah Mid lane Berjaga dengan si Maris Atau dari Lorion nya Dan mereka mungkin bisa fokusin Untuk arah bawah Karena si Kepaninya sendirian terus Dan sekarang Di menit yang kedua Sudah level 4 Ini adalah waktunya Untuk mengambil objektif Dan dapat dipastikan Episode Dragon Ada di tangan Tim Vee Gaming Dan itu juga Cakep banget Itu bukan Thunderbird guys Itu adalah Water Dragon ya Untuk skin ini Kita sebutnya Water Dragon guys Kenapa begitu? Itu cakep banget Efek ultimate-nya dari 2 lane Jangan lupa dibeli di shop Seharga 1680 voucher guys Jangan malu-malu Habiskan uangmu Dan langsung kita cek Disini Kuanghai Dragon's Cloud yang sangat baik Menuju Ke arah Lulun Tapi sayangnya Lulun masih terkabur Disini Sage Gallop nya Diberikan aja kah Ke arah Paris Tapi seharusnya enggak sih Kuanghai masih perlu disana Tambahan efek dari Sage Gallop Dan Di area tengah dan bawah Strayer Vanguard Membersihkan Satu buah wave disana Ada satu buah 100 barats Yang lewat Gue bisa bilang Belum ada inisiasi fight disini Aura Iya belum ada inisiasi fight Karena kedua tim ini juga Masih berusaha Untuk Menyeimbangkan gold aja dulu Ambil-ambil farming-farming Karena ini juga termasuk Masa yang penentuan Aduh sayang banget Ternyata Tadi enggak kena ya Untuk Gertakan yang dilakukan oleh NK Di arah top lane Dan sekarang juga kayaknya Di arah top lane nya Itu Bakal dipotong aja sih Dari creep nya Karena Superman juga Masih agak jauh Dan harusnya ini menjadi Informasi juga Untuk Superman Untuk mundur aja Karena terlihat Tiga pemain Sudah ada di arah belakang Iya Satu buah speedy mulet Digunakan berlb Untuk menyelamatkan dirinya Disana berusaha Mengincar karena NK Tapi tidak begitu dilanjutkan Dragon Threats Berusaha menyerang ke Loon-Loon Tapi Tidak begitu dilanjutkan Karena masih berbahaya Dan yes Tidak dilanjutkan kembali Fight nya disana Kuanghai menunjukkan Bagaimana permainan Aoi yang sangat Ciamik Ditunjukkan Membuat Loon-Loon dan juga NK bertukuk lutut Dan harus kembali ke base Sementara itu kita lihat Di sini Kuku sendirian Langsung aja terjang Sopan banget Permisinya menghadapi Empat orang Dan oke led Wow Water Dragon nya Langsung di event Saja menggunakan One of the Frost Kembali kita lihat Di sini Ada Loon-Loon Yang menghadapi Tiga orang Demasi nya belum cukup Sakit dari saya 100 barats Lewat Tapi di Brazil Ditangani oleh Maris Kuanghai Somehow Masih bisa survive Masih bisa survive Padahal dia udah Bener-bener terjebak Tapi berkat adunya McForce Frost Itu dia masih bisa Untuk selamat Walaupun tadi Jangkanya itu Tidak kena ya Tapi masih bisa Buat selamat juga Karena mungkin terpecah NK berjaga disana Sepertinya udah Ngantongin juga Dari Devon Buff langsung Maju ke arah depan Situ Sudah sekarat juga Tapi masih ada Heal Dari seorang Han disana Itu kenapa Skill 2 nya Dari Zepis lama banget Perasaan ya Kok banyak banget Kena hit nya Apa gue Gue doang yang merasa ya Kayak lama Kayak lama tadi hit nya Dari NK Ini dipojokin Loon-Loon Iya Loon-Loon Kembali kita lihat disini Fusilet langsung dipakai Saja Kuku pun mundur Terpaksa Tapi Loon-Loon Tetap masa fight disana Dash 2 kali Kembali ke teman-temannya Tapi Leduo sudah datang Untuk memback up Kita lihat Satu buah pull shot Sready Sterling naik Masih membayangi Cleansing Terpaksa dipakai Speeding bullet pun Masih terkena efeknya Dengan ini Water dragon disana Langsung di spam aja Tidak begitu berasa Karena 4 personil Masih sehat-sehat saja Akibat Healing spirit Yang dimiliki oleh Han Iya itu dia ya Satu buah cleansing Yang dikeluarkan oleh Seorang kuku Sangatlah tepat waktu Jadi Dari penggunaan Sterling naiknya Maris juga Tidak connect Karena kita tahu juga Maris ini oke banget Kalau misalnya Pakai Si dari Lorion Tapi kita juga Di arah mid lane-nya NK sudah terima Terlalu banyak damage Dari dua pemain Dan harus mundur Dan kita lihat juga Di arah bottom lane Gak ada yang jagain Taur milik V-Gaming Dan langsung bisa Dikantongin Dan diikuti Di arah atasnya Di keluar aja Dari fusiletnya Ditambah Dapet satu tower Iya Yonnya Dibiarin solo di bawah Itu berarti Kemenangan banget Untuk Yon sih Sementara kayak peningnya Main ke atas mulu ya Swap lane-nya Kurang berefek disini Dan kita lihat Kalau ini dibiarkan terus Yonnya jadi Terkemuru dan berbahaya Mali kita lihat Hirswar Eiting Kembali maju disana Beserta Juga dengan skill Yang digunakan oleh Maris Untuk teleport ke depan Bawah Hunter Barrage Kembali digunakan Untuk mengecek map juga Tapi masih belum ada Fight besar terjadi Leduo Masih Keliling-keliling aja Disini Aura Belum memperlihatkan dirinya Iya ini harusnya Di bawah Lebih diperhatikan lagi sih Karena di bawah tuh Gak ada yang nyapu Dipush terus Sama creep-nya Dan di arah tengah juga Udah masuk Harusnya masih bisa Untuk ditanggul lagi Karena Maris juga Sudah hadir Di arah mid lane-nya Ini di arah battle blame Ini lane siapa ya DTW Nah Di arah bawah Loon-loon Leduo Dan juga endgame Jadi target bagi Bert LB kah Karena kita lihat Sudah ready posisi Speed bullet dipakai Loon-loon Pemunggangan Degas bandnya Tapi tidak konek Siapa-siapa Steri naik Masih bisa dihivin Menggunakan mark of the flash Kembali kita lihat NK disini Tapi Loon-loon Terlalu sekarat Gak bisa untuk menghadapi Disini Terjangan damage Dari juga saya Dan teman-temannya Di area mid Ada dengan shred Yang berbahaya Bagi Wanghai Bila terkena Kayanya Tapi saya kayaknya Masih bisa Survive Disini Aura Dia masih bisa Untuk memberikan Pukulan balik Amishal Dragon Berhasil dapatkan Disini peserta tower Yang harus ditinggalkan tadi Akibat Inisiasi teamfight Yang bagus banget Dari V Gaming Langsung mengincar Tiga personil Yang tadi berusaha Mendapatkan Mike Golem Di bawah Betul Berusaha untuk Dapetin Mike Golem Di arah bottom lane Dan sekarang Tadi penggunaan mark of the frost Benar-benar tepat waktu Sehingga Steri naik Gak connect Sekali lagi Tapi mereka harus Bersedia Untuk kehilangan Satu tower Di arah bottom lane Sekarang Fusilid Dikeluarkan Untuk mukul mundur aja Teman-teman Dari One Team Udah ada juga Satu buah Grobuck Wave Langsung aja Dicicil-cicil Dengan Fusilid Ke arah depan Steri naik dikeluarkan Tapi gak kena siapa-siapa Ternyata kena satu NK Langsung mundur aja Ke belakang Karena udah low health juga Towernya Ini bakal pastikan Didapatkan oleh Tim V Gaming Yes V Gaming Menolak untuk kalah Dengan mudah Mereka menghancurkan Satu persatu tower Memanfaatkan Kecepatan Dari rotasi Yang dimiliki Baik itu oleh Helen Kepani Dan juga ber-LB Kita lihat Fight disini L2 berusaha Menyemberikan serangan Jarak dekat Tapi Dr. Falls Dari Maris Maju Dan memberikan badan Kepada teman-temannya Sehingga Dari One Team Gak bisa berbuat banyak Karena damage Dari magical Damage yang dimiliki oleh Maris ini udah mulai berasa Berasa Dari Here's White Eiting aja Itu membuat Pergerakan dari One Team Lebih berpikir lagi Karena takut kena bola-bolanya Itu kan Terus juga Takutnya nanti Si Marisnya keluarnya Steri Knight Karena Itu harus dijagain terus Sama kukunya Dengan cleansing Takutnya bisa kena Dan sekarang Di menit yang ke-8 Udah ada Abyssal Dragon Langsung diambil oleh V Gaming Tanpa adanya kontes Yang dilakukan oleh One Team Karena disini Posisinya One Team Sedang behind ya Tersisa hanya Power tengah dan atas aja Gue bisa bilang Jangan seneng dulu Pendukung V Gaming Ini Yorn loh Yang kita bicarain Yorn Menit 8 Mau ngapain Masih belum keluar Potensinya guys Dan sekarang Kalau kita cek disini Infinity Strayer Sudah mulai Untuk diinisiasi oleh Kuanghai Lun-Lun Mencari informasi Dan mendapatkan disana Tapi Tidak begitu dilanjutkan Karena dari One Team Sudah sadar Perbedaan gold Yang 3000 ini Sudah mulai Signifikan ini Menjadi alasan Untuk tidak Penginisiasi teamfight Dan oke Mike Golem pun langsung aja Diberikan kepada Kai Yang mana Akan lebih menambah Efek damage Yang dimiliki oleh Yorn Dan kalau kita lihat disini Langsung Dragon slow ke depan Dragon Red Satu buah combo yang cukup Aman untuk digunakan oleh Player-player Aoi Tidak banyak Fafifu Langsung ultimate saja Dan Lady Wars Ini Thunder Clapnya Dispam aja Dan Satu buah Water Dragon yang sangat cantik Water Dragon Iya Thunderbird tapi kan itu air gitu Oh gitu Udah air naga pula bentuknya gitu Berpikir dulu saya Aduh itu Nama skill apa ya Kayak baru denger Kayak baru denger ya Dan oke Stefan God Di area mid pun Dengan free untuk menghit disini Tapi Kalau seperti ini Jaran mainnya terus sih Kayaknya VGaming bisa Menangkan game ini sih Aura Belum kita lihat Bagaimana counter straf Yang dipakai oleh One Untuk Membalas serangan-serangannya Belik oleh VGaming disini Karena Han juga terlalu Pede banget dia juga Untuk ngeheal teman-temannya Teman-temannya juga Semangat banget Kemaju ke depan Dan ngasih damage Maris juga pede aja Dan oh itu dia Ketika kita lihat Steri naik Langsung paling ke 3 orang Nah Maru Refloss Menjadi penyelamat disana Tapi kita lihat Semangat lagi disini Laya duo Berbahaya sekali Waterloo digunakan Tapi damage-nya Tidak begitu berasa Dua orang tumbang Dan one team in sport Sementara VGaming Masih sehat-sehat aja Masih nunggu untuk Han ngeheal Healing Spirit pun masih bisa digunakan Disini expert LB cukup sekarang Tapi gak balik 100 barat sini lewat Tapi Tidak dilanjutkan Ke arah Nexus kah? Apakah dilanjutkan kembali? Quanghai masuk Dragon's Red mundur Kena dead from above Mati beneran disana Quanghai teman-teman Steri naik digunakan Berusaha meng-connect Disana Maru Refloss Beku Tapi ada Ace yang melayang Kita lihat sana Darkness Wall Menghicar ke arah Kai Cokup berbahaya Lu lalu membahaskan Nexus-nya nganggur Gak ada yang nge-hit Sibuk fight disini Tampaknya Dua orang tersisa Satu orang kembali Tapi Ace Dapatkan oleh Burst LB Dan tiga sama VGaming Menolak untuk kalah Aura Waduh Tiga sama loh Ini lagi dan lagi Ini permainannya sangatlah Apa ya Sengit sekali loh Ini di loser bracket Atau di lower bracket ini Tadinya war unggul Sekarang dibarengin Sama VGaming Karena memang dapat dipahami Kalau misalnya dari Drafik